Pemirsa tradisi menukar uang jelang lebaran membuat Bank Indonesia Jawa Barat menyediakan 18 triliun rupiah bagi masyarakat. Namun pihak otoritas jasa keuangan berharap masyarakat tidak memaksakan diri untuk menukarkan uangnya untuk dibagikan jika mereka berada dalam kondisi ekonomi yang sulit. Pihak OJK menghimbau agar masyarakat tidak tergiur untuk meminjam uang pada pinjol agar bisa membagikan uang baru pada masa lebaran. Menjelang lebaran Bank Indonesia, kantor perwakilan Jawa Barat menyediakan 18 triliun rupiah uang pecahan kecil mulai dari 20.000 hingga 1.000 rupiah di 800 titik layanan penukaran uang. Kepala perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Erwin Gunawan Hutapia mengatakan layanan penukaran uang diadakan mulai 4 hingga 18 April 2023. Setiap masyarakat bisa menukarkan uang maksimal 3,8 juta rupiah. Ada 800 titik layanan penukaran yang bisa digunakan oleh masyarakat sampai dengan lebaran dengan jumlah uang yang kita sediakan 18 triliun lebih dari proyeksi kebutuhan yang sekitar 17 triliun. Sementara itu Wali Kota Bandung Yana Mulyana berharap masyarakat menukarkan uang yang asli dan tepat jumlah. Masyarakat pun diharapkannya tidak panic buying menjelang lebaran karena pihaknya menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga harganya. Semoga masyarakat dengan dipadrikasi oleh BDI, OJK, dan Bukankan pada saat menukarkan uang itu insya Allah uangnya asli dan insya Allah juga tepat juga. Jadi terima kasih dan tadi sampaikan juga saya berharapin, masyarakat tetap bijak menggunakan uang. Beranjalah sesuai kebutuhan, tidak perlu ada panik baik karena insya Allah kami pemerintah kota menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok dan insya Allah kami juga menjaga di sisi anggap. Kepala OJK Kantor Regional 2 Indarto pun mengimbau agar masyarakat tidak memaksakan diri untuk menukar dan membagi-bagikan uang jika berada dalam kondisi keuangan yang sulit. Dirinya pun meminta masyarakat agar berhati-hati dengan pinjol yang giat memprovokasi masyarakat untuk meminjam uang. Dengan tradisi kasih uang baru, tapi kemudian masyarakat sebetulnya lagi tidak punya uang. Kalau keperbankan pasti berbakan oleh kalau pinjam uang. Yang bisa lari ke pinjol, makanya saya memindah kepada masyarakat jangan memaksakan diri untuk menukar uang karena tadi sudah berbagi uang baru. Sementara memang peruangannya menunjukkan diri untuk berbagi uang baru yang lebih baik, tapi mereka pun tidak memaksakan diri untuk menukar masyarakat. Jadi hati-hati di masa-masyarakat ini pinjol menjelakan terus secara mati terus. Yang cukup memprovokasi masyarakat untuk menunjukkan diri, utama pinjol ilegal. Berdasarkan data Bank Indonesia, peredaran uang menjelang lebaran 60% berada di Priangan, 20% di Ciau Maja Kuning, dan 15% di Priangan Timur. Masyarakat pun diimbau agar bijak mengelola keuangan, salah satunya dengan tidak melupakan investasi maupun sedekah bagi masyarakat yang membutuhkan. Budi Hartati, Bandung TV